Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berjumpa kembali ya Dengan saya Afais di channel Berbahagia Sahabat-sahabat Sekalian kali ini kita akan coba Analisis Apa yang dikatakan Oleh Renal Kasali Seorang prof yang sangat luar biasa Yang sangat luar biasa Dari dulu Mungkin jadi prof dan sekarang jadi Salah satu juga Pemisaris lah ya Dan sangat luar biasa beliau Tapi apakah Dengan beliau luar biasa terus Kita harus mempercayai semua pemikirannya Tentu tidak, kita akan uji ya Saya tertarik ya Bangun infrastruktur Bikin boncos negara bisa Jadi utang Jadi Pak Renal Kasali ini menurut pandangan saya Sering memframing Sesuatu sesuai kepentingan dia Jadi dia gak objektif Sebagai seorang Akademisi menurut saya Saya ini cuma tamat SD lah Kalau dibandingkan beliau lah ya kan Jadi terlalu jauh lah ya Tetapi saya masih punya pikiran dan otak ya Untuk menganalisa kata-kata dia ya Jadi saya kan bahas aja Frase atau kata-kata di awal ya Saya tidak ahli menggunakan kata-kata yang luar biasa ya Yang intelektual ya Tetapi kita pakai otak aja ya Pakai ilmu-ilmu S1 aja ya Bukan ilmu prof ya Jadi apa yang dibilang bahwa Bisa jadi Teman-teman saya itu analisisnya benar ya Tapi saya hitung-hitung juga bisa jadi Apa yang disampaikan Bang Faisal itu Mengandung Apa tidak salah ya Bahwa kereta api itu tidak Kembalik modalnya Tidak apa namanya Sampai kiamat pun Kurang lebih seperti itu kata-katanya Ya Langsung dia membandingkan kereta api dari Cina itu ya Jadi sekali lagi Ya Pak Renal Kasali ini mungkin langsung prof atau S1 Kalau dia S1 Apa namanya S1 Ekonomi ya Itu dia belajar namanya studi kelayakan bisnis Ya Nanti kita coba refresh otaknya kita ini ya Yang belajar studi kelayakan bisnis dulu ya Yang pertama langkahnya adalah lakukan analisis Pembuatan studi kelayakan Evaluasi kelayakan keuangan Lakukan penilaian pasar Pertimbangkan teknis operasional Tinjau titik rentan proyek Dan ajukan keputusan gitu loh Kalau diantara 1 sampai 5 ini Tidak mendekati poin layak Berarti usaha itu gak layak gitu loh Kalau dia sampai hari kiamat gak bakal lunas Ya untuk apa Ya kan Karena bagaimanapun kereta api cepat itu bisnis Ya bukan hanya Negara kan gak Gak apa namanya itu Gak bersedekah ke rakyat kan Rakyat disuruh bayar kan ke situ Nah gitu loh Jadi dalam bisnis Ya studi kelayakan bisnis Kita refresh otak itu sama-sama ya Pak Prof ya Jadi ada poin 6 Ya berdasarkan poin 1, 2, 3, 4, dan 5 Ajukan keputusan ya Ini analisis-ananya sedih aja ya Gak usah kita ngomong Muluk-muluk lah Nah terus framing yang dilakukan kedua adalah Jadi dia membandingkan dengan kereta api dari Cina lah Setau saya tolong dikoreksi ya Kereta api di Cina itu punya BUMN Dan mungkin bisa jadi ya Itu gak pake utang gitu loh Nah kalau dibandingkan oleh kereta api kita ini yang Bandung ini bro Kalau itu yang diomongin ya Ya itu kan ada utang disitu Ada bunga yang harus dibayar gitu loh Itu yang harus diaktifkan otaknya gitu loh Lah yang bayar bunga siapa? Ya itu rakyat lah melalui apa? Melalui pajak-pajaknya Melalui pengelolaan-pengelolaan negara Jadi begitu Jadi memandangnya tuh Saya pikir-pikir Aduh kok profesor Tapi ya sudah lah Mungkin dulu gak belajar juga tentang studi kelayakan bisnis Lupa kali ya Sehingga akhirnya kata-katanya sekarang ya loncat lah Itu biasa lah Ya Dan menurut saya ya Bagusnya Pak Renal ini Kalau diomongin lagi lah Nanti panjang lah ya Artinya bahwa Kalau dibandingkan kita dengan Cina ya beda lah Cina bisa jadi gak ngutang Kita hutang ya Sampai kapan Itu bunga itu dibayar Kalau kereta itu rugi terus Jadi alasan-alasan lain kita abaikan lah Ya Jadi kalau menurut saya Saran saya ya Coba Pak Prof ini Mendingan ngomong PT.Pos Indonesia aja Ya Majukan PT.Pos Buktikan bahwa PT.Pos itu Khususnya di jasa kiri Lalu bagus ya Jadi itu lebih tertarik Orang bicaranya Karena itu bagian dari diri Anda sekarang Oke Pak Prof Thank you Ya semoga kita gak lupa ya Basis-basis kita Belajar ya Sekali lagi ya Saya sampaikan lagi Dia membandingkan antara Merugi dan Balik modal Menyamakan Kalau dalam saya Merugi dan balik modal Beda bro Kalau kita gampangnya Kalau saya bikin Usaha Bakso lah Gampangnya Ya Kalau Kalau dalam 2 tahun Saya balik modal Tahun ketiga Saya merugi Ya nama salah kan Karena itu Siklus usaha Tahun keempat Saya untung Gitu loh Tetapi Kalau merugi Kalau gak balik modal Ya arti kan merugi Itu bedanya loh Kalau balik modal Pasti merugi Ya kan Kalau balik Kalau merugi Belum tentu Balik modal Ya kalau balik modal Belum tentu juga Merugi Gitu loh Ya Jadi kondisinya itu Tergantung Seperti yang tadi Tadi Bakso Diusada 2 tahun Balik modal Tahun ketiga Dia merugi Ya kan Nah ataupun Ya dia belum Balik modal Ya kan Nah tetapi Dia masih merugi Bisa itu Terjadi Jadi itu Perbedaan Perbedaan Di dalam Akutansi dasar Jadi kita Dalam bisnis Ya begitu aja Kalau kita gak paham Apa itu Beda merugi Dan balik modal Ya repot Kan Repot Oke Akhir kata Bila Taufiq Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh